Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Ciri takabur itu dua Baturul Haq wa gomtunnas Mendustakan kebenaran Dan menganggap remeh Orang lain Iblis Ini mendustakan kebenaran dari Allah Bahwa memang Allah menciptakan Nabi Adam Adalah kehendak Allah Mendustakan perintah Allah Dan menganggap remeh yang lain yaitu Adam Nah hadirin sekalian Banyak tingkatan kesombongan Tapi cirinya dua ini saja Apa saja yang bisa membuat orang sombong Dari duniawi ini Dari materi Misalkan Rupa Bentuk tubuh Ada yang bentuk tubuhnya atletis Lihat yang kurus-kurus deh Ada yang meremehkan orang karena dia punya badan tinggi, tegap, atletis Jadi lihat yang lain-lain meremehkan Meremehkan hati-hati Mudah bagi Allah merontokkan tubuh ini Tinggal dikasih penyakit saja Walaupun otot, kawat, balung, besi, leher, beton Kasih bakteri, diare, pasti di WC Ada yang karena kecantikan, ketampanan Dia lihat gaulnya hanya mau dengan yang cakep-cakep saja Lihat yang kurang cakep deh seperti meremehkan Ada juga dengan kekayaan Jadi kalau orang yang sombong itu Biasanya dia gaulnya hanya mau dengan yang dianggap selevel Yang kaya, yang miskin-miskin Seakan-akan Tidak level dan tidak Dan mengganggu Tidak mau dia Takut kebawa miskin Juga cirinya nanti pada waktu undangan Yang diundang itu yang kaya-kaya saja Karena ngarep-ngarep amplopnya besar Tapi yang kira-kira tidak kaya Termasuk memenuhi undangan Ada yang tidak mau datang ke yang sederhana undangannya Ada kekayaan bisa membuat sombong Pertama bentuk fisik itu bisa sombong Bukan tidak boleh cakep Karena ini fisik kita kan ciptaan Allah Tapi meremehkan yang lain Itu yang jadi masalah Kemudian Kekayaan Apalagi Harta Benda Jabatan Itu juga bisa sombong itu jabatan Padahal Ujungnya pensiun lah Dan kalau sudah pensiun Sudah susah lagi sombongnya Orang Kalau punya jabatan Harus tahu dalam Islam itu Pemimpin itu Sayyidul kaum Khadimuhum Pemimpin satu kaum itu Justru yang melayani kaumnya Bukan menjadi orang yang Dilulukan Dilayani semua rakyatnya Pemimpin dalam Islam itu adalah Justru yang Berhidmat kepada rakyat Tidak boleh meremehkan Padahal Mana yang penting Atasan Atau bawahan Jawab Hadirin Kan Bagaimana Kalau tidak pakai atasan Masuk angin Bukan itu Hadirin Kalau tidak ada atasannya Bingung Kalau tidak ada bawahannya Ditangkep Hadirin Hadirin sekalian Penting Ini di masjid ini Masjid ini bersih tidak Bersih penting tidak Berarti Petugas kebersihan Orang penting dong Berarti Kita harus hormat Kalau datang ke darut tawhid Hanya menghormati Pimpinannya Tidak juga menghargai Petugas kebersihan Tuh Tidak benar Sombong Tuh Padahal ini masjid Dihormati Di antaranya Karena bersih Bersih itu penting Berarti Petugas kebersihan Penting Berarti orang penting Harusnya menghormati Klinik servis Sama dengan menghormati Saya juga Jangan hanya Atasan Atasan Pimpinan Pimpinan Yang dihormati Masjid ini Aman Penting Tidak Berarti Petugas keamanan Penting dong Berarti Petugas keamanan Orang penting Makanya Ketemu sekurit Itu sama Harusnya hormat Kalau orang yang menjilat Itu biasanya hanya Menghormati Yang Dia anggap Tinggi jabatannya Tidak boleh begitu Hadirin Kita Tidak bisa Tanpa orang lain Nyukur saja Coba Sendirian Pasti lucu Hasilnya Ya Masya Allah Ini saya duduk Begini saja Jasa berapa banyak Penjahit Yang menyiapkan Ini Amim Yang menyiapkan Sound system Begitu banyak Yang membuat Pelaksanaan ini Terjadi Jadinya harusnya Semua mendapat Penghormatan Ada lagi Yang bisa Membuat Sombong Yaitu Dalam bentuk Yang lebih halus Tidak penampakan Lahiriya Yaitu Ilmu Pengalaman Wawasan Itu bisa Bikin sombong Hadirin Kalau tidak Hati-hati Gelar makin Panjang Penyakitnya Juga makin Panjang Oh Saudara Cemal Lulusan SD ya Loh Kenapa Lulusan SD Tidak ada masalah Kalau memang Garis hidupnya Sekolahnya SD Tapi Pengalamannya Bisa lebih Banyak Pengalaman Dihina Pengalaman Diremehkan Pengalaman Nyari kerja Tidak diterima Misal Pengalaman Ditolak Cinta Dan itu Bisa membuat Makin kuat Keyakinan Ke Allah Orang yang Pengalamannya Direndahkan Dia lebih Tough Dalam hidup ini Dibanding Dengan orang yang Pengalamannya Cuma dipuji Terus Orang yang Biasa dipuji Mudah sakit hati Orang yang Sudah biasa Diremehkan Tahan Nah Hadirin sekalian Ilmu Hati-hati nih Yang kuliah S3 S2 S2 S3 Itu jangan sampai Meremehkan S3 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 Terima kasih telah menonton